Halo sahabat youtube dan dosana-sana Saat ini pukul 8 pagi Saya hadir di tempat pelelangan ikan Karanau Dimana ini merupakan Salah satu sentra utama Dari lalu lintas Kebutuhan ikan Untuk masyarakat kota Paryaman Kebupaten Penang Paryaman Dan sekitarnya Ikuti konten ini sampai akhir Inilah jalan-jalan Waktu pagi hari Di kota Paryaman Tintiang Tarui Kehidupan seakan-akan Telah mati disini Perputaran ekonomi Seakan-akan Tidak ada harapan lagi Saat ini Masih pukul 8 pagi Inilah suasana yang dapat kita temui Pada pagi ini Di tempat pelelangan ikan TPI Karanau Kota Paryaman Arah selatan Dari Pasar Paryaman Yang merupakan Pasar bagi kebutuhan Bahan pokok masyarakat Kota Paryaman Kabupaten Padang Paryaman Dan sekitarnya Termasuk Tempat pelelangan ikan ini Oh Ada ikan hiu Nah Dalam situasi ini Banyak yang Dusanak-dusanak kita Hanya duduk-duduk Ya Sambil menunggu Keadaan benar-benar Berhenti Tidak ada kegiatan lagi Di tempat pelelangan ini Biasanya itu akan berakhir Pada pukul 12 siang nanti Walaupun pada saat ini Masih di dalam Suasana Hari Raya Idul Adha Dimana Ada banyak Pemotongan Hewan kurban Sehingga Kusumsi Masyarakat-masyarakat Lebih banyak Adalah Daging Namun Di Saat Hari Selasa ini Masih ada Terlihat Pasokan Ikan-ikan laut Ya Yang datang Ke tempat pelelangan Ikan ini Kemudian Dibawa Ke berbagai tempat Yang memungkinkan Mendapat Pasar Sementara Di tempat pelelangan Ikan sendiri Ada Satu dua orang Yang berdatangan Untuk Membeli Ikan Dan Ada Sejumlah Pedagang-pedagang Ikan Tetap Bertahan Setiap hari Termasuk Hari ini Berjualan Ikan Sebagaimana Biasanya Yang membuat Para Pedagang-pedagang Ikan Yang bertahan Tetap Berjualan Meskipun Pasar Dalam keadaan Sepi Dan Ketersediaan Ikan-ikan pun Sangat terbatas Ada Satu dua Dari Ibu-ibu Yang datang Untuk Berbelanja Untuk Kebutuhan Baranek Atau Pesta Perkahwinan Dan Acara-acara Mendoa Atau Jamuan makan Di Dalam Keluarga Mereka Mayoritas Yang terlihat Jenis Ikan Yang tersedia Di tempat Kelelangan Ikan Karnawa Ini Pada Hari ini Adalah Ikan Sisia Dan Ikan Balang Jadi Dua jenis Ini Sebenarnya Satu Spesies Juga Ini Kemudian Ada juga Gabu Gabu Celomok Seperti yang Terlihat Di atas Meja Ini Dan Terlihat Dua orang Ibu-ibu Di Salah Satu Meja Di Dalam Pelelangan Ini Lagi Tawar Menawar Dengan Pedagang Ikan Ikan Yang akan Dibeli Adalah Ikan Sisia Untuk Beberapa Ekor Biasanya Para sahabat Youtube Dan Desana Desana Yang Berbelanja Di Tempat Pelelangan Ikan Ini Umumnya Ikan Yang sudah Dibeli Itu Langsung Minta Di Pas Siang Atau Dicancang Atau Dirajang Sehingga Nanti Si Pembeli Hanya Tinggal Membersihkannya Di rumah Kemudian Memasaknya Begitu Praktis Begitu Layanan Yang sudah Terbina Dan terlakukan Di tempat Pelelangan Ikan Ini Termasuk Hal yang Serupa Ini Sudah Dapat Kita Temui Di Berbagai Tempat Penjualan Penjualan Ikan Jadi Begitulah Akhirnya Pelayanan Memang Jauh Berkembang Dalam Memasarkan Suatu Produk Dan Masyarakat Pun Merasa Diringankan Untuk Kebutuhan Kebutuhan Pekerjaan Mereka Yang harus Mereka Lakukan Hidrat Biso Terima Melrot Per zurück Ampe 2000 Keple Turut Per Keple di icos Teng qubits selamat menikmati 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 selamat menikmati